Krok itu adalah keturunan binatang purba, apakah imortal benar-benar menyingkirkannya? Kepala desa tua itu tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Binatang buas di kedalaman gunung bisa dikatakan sebagai penguasa semua binatang. Jika seseorang mengatakan bahwa Feng Hao hampir menjadi makanan di piring, dia akan mempercayainya tanpa keraguan. Namun, Feng Hao mengatakan bahwa binatang buas itu hampir merusak makanannya, dan itu agak tidak realistis. Memikirkan kemungkinan tertentu, kepala desa tua itu menangis seperti anak berusia 4 atau 5 tahun, abadi, jangan membuat desa orang tua ini sedih, ayo kita pergi bersama. Kepala desa tua khawatir Feng Hao tidak menaklukkan rok dan malah membuatnya marah, maka akan sangat terlambat untuk menyesal. Orang tua yang lucu, siapakah sage ini? Seekor rok belaka bukanlah apa-apa, sage ini telah mencabik-cabiknya, jika kamu tidak percaya padaku kamu bisa bertanya pada tuanku. Fire Kilin sama jinaknya dengan domba kecil, menoleh sedikit, menatap Feng Hao dengan ketakutan dan gentar. Feng Hao adalah seorang master yang sangat mudah diajak bicara, memberikan wajah yang cukup pada kilin api, menganggupkan kepalanya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada binatang buas di pegunungan yang berani meninggalkan pegunungan, bahkan jika formasinya rusak, itu akan terjadi. Tidak menjadi masalah. Wajah kepala desa tua itu masih penuh kecurigaan. Hei, kamu orang tua yang tidak peka, jika kamu berpikir bahwa memindahkan seluruh klan adalah hal yang baik, sage ini tidak akan menghentikanmu, yang ada di depanmu. Xiao Qiyu tidak tahan lagi, ia tidak mengerti mengapa Feng Hao begitu sopan kepada beberapa semut, dan ia hanya berbicara setengah jalan ketika Feng Hao menghentikannya. Orang-orang ini hidup di era dinasti Qin, jika mereka pergi bagi dunia luar, banyak hal tak terduga yang akan terjadi. Mereka adalah penduduk negeri ini, tinggal di sini adalah tempat terbaik bagi mereka untuk kembali. Xiao Qiyu menatap tajam ke arah penduduk desa batu besar, menganggupkan kepalanya, dan kemudian langsung memasuki pegunungan seratus ribu, melepaskan kekuatan dewa binatang. Dalam sekejap, puluhan ribu binatang buas di kedalaman pegunungan seratus ribu bersujud, auman mereka dipenuhi dengan niat untuk tunduk bergema di langit dan bumi. Abadi itu perkasa. Baru pada saat inilah mata kepala desa tua berbinar karena rasa terima kasih terhadap Feng Hao dan bola kecil itu. Dengan lambayan tangannya yang layu, semua anggota klan yang bermigrasi kembali. Sebagai orang-orang yang telah tinggal di luar pegunungan seratus ribu selama beberapa generasi, mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang auman binatang iblis. Apa itu ketakutan? Apa itu kemarahan? Apa itu ketundukan? Mereka mengetahuinya seperti punggung tangan mereka. Kepala desa tua itu berlutut mengucapkan terima kasih, air mata mengalir di wajah lamanya. Tidak ada seorang pun yang rela membawa keluarganya merantau di usia tua. Mereka awalnya mengira bahwa mereka berada di ujung jalan, tetapi siapa yang tahu bahwa ada secercah harapan di saat-saat tergelap mereka. Feng Hao mengendarai fire kilin dan Little Kiu-Kiu, tetapi mereka masih meninggalkan legenda mereka. Ini karena penduduk desa Great Stoney Village yang baik hati dan pekerja keras telah secara pribadi mendirikan patung dan monumen untuk Feng Hao dan Little Kiu-Kiu di pintu masuk desa, dan dupa terus menyala. Setelah meninggalkan desa batu besar, Feng Hao dan Kiu-Kiu kecil, serta kilin api yang sangat ingin tahu tentang segalanya, langsung menuju Gunung Salju Naga Giyok terdekat. Gunung Salju Naga Giyok telah menjadi tempat suci untuk bercocok tanam sejak zaman kuno di Huaksia. Sekarang, tempat itu ditempati oleh beberapa klan budidaya kuno yang besar, dengan keluarga Duanmu sebagai pemimpinnya. Itu sampai beberapa hari yang lalu pada upacara penyambutan keabadian, ketika Dewa Keliling Terkuat dari Gunung Salju Naga Giyok jatuh, dan sekarang telah jatuh ke dasar garis. Namun, jenius lain dalam keluarga, Duanmu Jie, tidak mau jatuh dari awan. Dengan marah, dia berkomunikasi dengan alam para Dewa untuk menyambut Putra Suci. Secara kebetulan, kedatangan Putra Suci bertepatan dengan bencana alam besar di bumi. Kekuatan Putra Suci yang turun sebenarnya mencapai level tertinggi dalam sejarah, hampir 80% dari kekuatan aslinya. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia, tapi keluarga Duanmu sepertinya telah terlahir kembali. Bersama Putra Suci, mereka menyapu seluruh Gunung Salju Naga Giyok. Secara kebetulan, Gunung Salju Naga Giyok terletak di jalur roh. Bencana alam besar ini juga memberikan kesempatan tertinggi bagi tempat suci untuk berkultivasi ini, dan kekuatan keluarga Duanmu berlipat ganda. Dengan bantuan Putra Suci, Duanmu Jie, dan menggunakan kesempatan besar di bumi, murid-murid keluarga Duanmu secara paksa diubah menjadi wadah yang dapat menerima Putra Suci. Kelan budidaya kuno tidak akan pernah membayangkan bahwa nasib keluarga Duanmu yang awalnya menurun akan berbalik secara ajaib. Anggota keluarga Duanmu, yang pernah mengalami pasang surut, sangat sopan, berpikir bahwa mereka lah yang terpilih, dan semua kelan budidaya kuno di Huaksia harus sujud kepada mereka. Oleh karena itu, Putra Suci, Duanmu Jie, mengeluarkan tantangan resmi kepada Feng Hao, yang telah membunuh Putra Suci alam ilahi di belakang keluarga Duanmu. Feng Hao, kamu mengalahkan satu Putra Suci, dan sekarang Putra Suci lainnya telah datang, dan dia bahkan menantangmu. Serahkan masalah ini padaku, aku akan menghajarnya sampai semua giginya tanggal. Setelah mendengar berita dari Zhao Yang, Feng Hao hanya tersenyum ringan, tetapi mata kecil Kiyu-Kiyu memerah karena marah. Musuh telah menjulurkan wajahnya agar mereka bisa menghajarnya. Jika mereka tidak memukulinya, mereka akan mengecewakannya. Menurutku juga begitu, Tuan Binatang, Dewa itu perkasa. Fire Kilin menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika menggali kuburan tidak dianggap sebagai hobi, yang ada hanya hobi ikut bersenang-senang. Sepanjang jalan, Fire Kilin juga mengetahui identitas Little Kiyu-Kiyu. Ia tahu bahwa itu adalah Dewa Binatang dari dunia lain, orang yang rendah hati yang tidak pernah mengungkapkan dirinya. Tapi semakin rendah hati Kiyu-Kiyu, semakin penasaran jadinya. Sekarang setelah akhirnya menemukan peluang, bagaimana Kilin api bisa melewatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatannya. Tentu saja, ia harus membual tentang hal itu. Jadi, Feng Hao juga merasa bahwa anggota keluarga Duanmu terlalu lancang, tapi dia tidak peduli untuk menyerang semut ini. Karena Kiyu-Kiyu kecil tertarik, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Pokoknya, dia harus melakukan perjalanan ke tempat budidaya suci seperti Gunung Salju Naga Giok. Untuk menjadi tempat budidaya suci, ia harus menempati pembuluh darah roh. Dari mana datangnya pembuluh darah roh? Mereka terbentuk secara alami dari topografi pegunungan dan sungai. Tapi ini selamanya hanya sekedar penampilan. Alasan sebenarnya adalah kristal ilahi di inti bumi, jejak energi yang telah merembes selama ratusan juta tahun. Sekarang setelah bencana besar akan terjadi, tanah suci budidaya ini akan menjadi penerima manfaat terbesar. Feng Hao tidak ingin orang-orang ini tumbuh pesat kekuasaannya setelah mendapatkan peluang. Kemudian, prestise yang telah dia bangun dengan susah payah akan hancur bahkan sebelum bisa memanas. Secara kebetulan, keluarga Duanmu dari Gunung Salju Naga Giok berani menantangnya selama 300 ronde hanya karena mereka adalah putra suci dari alam dewa. Mereka tidak tahu tempatnya. Jika kamu ingin menantangku, kamu harus mengalahkan teman kecilku terlebih dahulu. Feng Hao menyuruh Zhao yang menyampaikan pesan ini kepada keluarga Duanmu sementara dia bergegas ke Gunung Salju Naga Giok secepat yang dia bisa. Karena bencana alam besar, wilayah Tiongkok telah meluas secara luas. Setengah jam telah berlalu, tetapi Feng Hao dan yang lainnya masih belum terbang meninggalkan tanah kuno ini. Setengah hari kemudian, Kiyu-Kiyu kecil membelalak tak percaya. Feng Hao, kita terjebak. Wajah Little Kiyu-Kiyu terasa panas. Awalnya ia ingin bertarung, tapi sepertinya ia terjebak oleh suatu formasi dan tidak bisa meninggalkan area ini. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia terkekeh. Kamu baru menyadarinya sekarang. Tapi karena saya sudah menyampaikan pesannya, saya tidak akan ikut campur. Ini adalah ujian yang diberikan kepadamu oleh putra suci keluarga Duanmu. Jika kamu tidak bisa melewatinya, aku akan meremehkanmu. 3.282 Cukup banyak raster pilih dewa di belakang keluarga Duanmu yang datang, jadi tidak sulit bagi mereka untuk membentuk formasi seperti itu. Feng Hao sudah lama merasakannya, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kenapa aku tidak merasakannya? Api Kilin juga tercengang. Bola kecil itu memandang Fire Kilin dengan tatapan yang lebih lembut, seolah-olah telah bertemu dengan teman lama dan menyesal tidak bertemu lebih awal. Setidaknya, bukan satu-satunya yang tidak merasakannya. Ada juga binatang suci, Fire Kilin. Namun, kalimat Fire Kilin berikutnya membuatnya ingin menggigit hewan yang baru setengah menjalani hukumannya ini hingga mati. Aku hanya tahu kalau formasi ini ditujukan untuk kalian berdua. Fire Kilin bertindak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan itu dan bahkan menatap bola kecil yang jengkel itu dengan penuh minat. Jika bukan karena status bola kecil itu sebagai dewa binatang, ia mungkin akan mengucapkan beberapa kata yang lebih memalukan untuk meningkatkan prestisinya. Memukul Feng Hao menamparkan kepala Kilin api dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu gatel ingin dipukul? Fire Kilin bergetar dan mendengus sebelum menundukkan kepalanya. Namun, hatinya tidak yakin. Adapun siapa yang disapanya, hanya dia yang tahu. Bukankah itu hanya sebuah formasi? Sejak saya mengetahuinya, tidak ada formasi yang tidak dapat saya hancurkan. Sifat ganas bola kecil itu terangsang. Ia segera merasakan pergerakan energi spiritual di dunia dan apakah ia menemukan tanda-tanda aktivitas manusia? Setiap jejak energi spiritual berada dalam genggamannya. Feng Hao tidak ikut campur dan menyaksikan pergerakan bola kecil itu sebagai pengamat. Ras terpilih dewa di belakang keluarga duanmu memang mampu. Jika tidak, yang terpilih yang turun ke tubuh duanmu yang tidak akan bisa lolos dari Feng Hao dengan mudah. Namun, selama itu masih berupa formasi, pasti ada cara untuk menghancurkannya. Tidak ada formasi yang tidak bisa ditembus. Bisa atau tidaknya seseorang memecahkannya bergantung pada kekuatan orang yang memecahkannya. Pada saat yang sama, di puncak gunung salju Naga Giok, enam kultifator muda dari keluarga duanmu duduk di atas salju. Ekspresi mereka penuh dengan penghinaan. Di hadapan mereka terlihat benang-benang emas yang terjalin menjadi jaring, seperti jaring yang tak terhindarkan. Manusia biasa tidak layak untuk kita melalui begitu banyak masalah, kata seorang pakar muda. Jangan meremehkannya. Bahkan jiwa putra suci api ungu hampir dihancurkan olehnya. Jika kita ceroboh, kita mungkin akan menjadi putra suci api ungu berikutnya. Bocah zian itu benar-benar dianyaya. Dia hanya memiliki 30% hingga 40% kekuatannya di ronde berikutnya, sementara kita 80% lebih kuat. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di bumi. Haha, semua makhluk di bumi adalah semut. Di mata mereka, kita adalah makhluk berdimensi lebih tinggi yang dapat mengendalikan hidup dan mati sesuka hati. Beberapa orang suci sedang mengobrol dengan gembira. Suhu di puncak gunung bersalju sangat rendah, dan langit dipenuhi salju dan angin. Namun, mereka seolah-olah berada di teluk sanya yang terik matahari dan angin laut yang bertiup kencang. Sebagai putra suci dunia ilahi yang kuat, mereka adalah dewa yang maha kuasa ketika mereka turun ke alam tingkat rendah seperti bumi, dunia dengan garis lintang rendah. Meskipun mereka berada di lahan budidaya suci di gunung salju naga giok, mereka hanya bisa melihat gelombang ombak di pelabuhan sanya. Inilah kekuatan putra suci dunia ilahi. Di mata mereka, seluruh bumi bagaikan selembar kertas. Gunung salju naga giok dan sanya hanyalah titik-titik di atas kertas. Mereka hanya perlu melipat kertasnya dan ketika kedua titik itu bertemu, akan muncul pemandangan es dan api. Tentu saja, kemampuan putra suci dunia ilahi yang telah turun tidak cukup untuk melipat ruang bumi sesuka hati. Paling-paling, mereka hanya bisa sedikit mempengaruhinya. Jika mereka bisa melakukannya, pelabuhan sanya akan muncul di atas gunung salju naga giok. Ini akan lebih realistis daripada sebuah fata morgana. Kenyataannya, mereka hanya berhasil membawa angin laut sanya. Tapi ini, sudah cukup untuk dijunjung oleh para pembudidaya di bumi. Tidak ada kultifator yang dapat menggunakan budidaya mereka untuk secara langsung memindahkan angin laut dan suhu sanya ke puncak gunung salju naga giok. Ini adalah tindakan yang menantang surga. Pada saat ini, benang emas di depannya terjalin menjadi jaring, dan ada tiga titik cahaya yang berputar di jaring tersebut. Titik-titik cahaya secara alami adalah Fenghao, Xiaoqiu, dan kilin api yang telah masuk ke dalam formasi. Ini benar-benar aneh. Ini adalah susunan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sepertinya ini tidak mengubah energi spiritual dunia atau meletakkan dasar dari susunan tersebut. Seolah-olah, dunia selalu seperti itu. Ini. Bola kecil mengerutkan kening dalam-dalam. Ia terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan dan metodenya di alam semesta tanpa batas tidak dapat melakukan apapun terhadap susunan aneh ini. Tepatnya, itu sepertinya bukan sebuah arai. Seolah-olah dunia ini benar-benar tidak ada habisnya dan tidak terbatas seperti alam semesta. Senyuman muncul di bibir Feng Hao. Karena kamu tahu ini bukan sebuah arai, kenapa kamu tidak melihat dunia dari sudut pandang dewa binatang? Melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mata bola kecil berbinar seolah mendapat pencerahan. Aku mengerti sekarang. Aku tidak menyangka putra suci dunia ilahi begitu mampu. Api kilin mendengus. Tuan, bukankah kamu mengatakan untuk tidak menyela? Ya, apakah Anda melihat saya menyela? Rambut fire kilin berdiri tegak saat melihat tuannya, Feng Hao, dengan ngeri. Tatapannya tanpa sadar mendarat di selangkangan Feng Hao. Feng Hao juga sepertinya merasa ada yang salah dengan perkataan kilin api. Wajahnya menjadi hitam seperti arang. Dengan sebuah tamparan, dia menamparkan tubuh fire kilin lagi. Api kilin hampir menangis. Memiliki Tuan yang menamparkan wajahnya dengan provokasi sekecil apapun pasti merupakan balasan karena menggali kuburan. Saat ini, bola kecil tiba-tiba membuka matanya. Sinar kebijaksanaan muncul di kedalaman matanya. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan menembus awan, seolah-olah ia bisa melihat enam putra suci di puncak gunung salju Naga Giyok. Sudut mulut bola kecil tiba-tiba melengkung. Ia mengangkat kaki depannya, yang hanya setebal kaki bayi, dan menebas di udara. Retakan. Dalam sekejap, enam putra suci di puncak gunung salju Naga Giyok membelalak kaget saat mereka menyaksikan benang emas di depan mereka terpotong oleh kekuatan misterius. Pada saat yang sama, tubuh mereka dikirim terbang dengan suatu kekuatan. Es dan salju langsung menutupi tempat mereka duduk. Bukan penduduk bumi. Bajingan kecil ini benar-benar melompat keluar dari dimensi bumi dan langsung melakukan kontak dengan kita dari garis lintang yang lebih tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Semut seharusnya tidak bisa menyentuh elang, tapi itu benar-benar terjadi. Semut itu benar-benar menyambar kaki elang. Orang ini jelas bukan penduduk bumi. Dia mungkin makhluk dari alam abadi iblis dari dataran tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melompat keluar dari dimensi mereka? Kenam ahli muda tidak bisa tenang. Melanggar susunan sudah cukup mengejutkan, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ini hanyalah seekor kucing atau anjing di sisi Feng Hao. Kekalahan santo api ungu tampaknya bukan suatu hal yang tidak adil. Tapi, bagaimana mungkin hanya ini yang mereka miliki? Kenam putra suci saling memandang, dan kilatan dingin muncul di mata mereka. Dalam sekejap, suara pedang terdengar di udara, dan seberkas cahaya pedang turun dari langit. 3283 Saat hukuman surgawi turun, puncak gunung salju naga giok sangat damai. Namun, di depan Feng Hao dan yang lainnya, yang tidak jauh, ada pemandangan hari kiamat. Bola kecil itu telah merusak susunannya. Sejauh mata memandang, mereka sudah bisa melihat gunung salju naga giok yang tampak seperti naga es. Namun, ada kekuatan surgawi yang cemerlang di atas kepala mereka. Itu adalah pedang emas raksasa yang sepertinya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Mata api kilin melebar saat membawa Feng Hao dan mencoba melarikan diri. Feng Hao menamparnya lagi. Fire kilin terbangun sepenuhnya, tetapi kelima kakinya masih gemetar tak terkendali. Permainan anak-anak Saya pikir Anda telah mengembangkan beberapa teknik yang kuat dan menyebut diri Anda ras ilahi, tetapi Anda hanyalah sekelompok makhluk yang hidup di dimensi yang lebih tinggi. Apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda telah menguasai kekuatan itu? Dimensi yang lebih tinggi Mata bola kecil itu tenang saat membubung ke langit. Ia memobilisasi kekuatan ilahi dalam tubuhnya dan naik ke dimensi yang sama dengan para orang suci. Seolah-olah ia dapat melihat kekuatan asal-usul para orang suci. Ia melambaikan lengannya yang seperti bayi dan meraih sinar pedang emas yang membawa kekuatan surgawi yang cemerlang di tangannya. Kilauan pedang itu sangat tajam. Inilah kekuatan makhluk dari dimensi yang lebih tinggi. Meskipun bola kecil itu adalah dewa binatang, ia telah mencapai puncak ras binatang di alam semesta seribu luas melalui budidayanya. Sekarang budidayanya belum pulih, ia tidak dapat dengan mudah menembus susunannya. Namun, sinar pedang itu masih jauh dari cukup untuk menekan bola kecil itu. Hal kecil yang sangat kuat. Formasi susunan serangan gabungan dari enam orang suci tidak dapat melakukan apapun terhadap bola kecil itu, dan badai yang menggelorapun terjadi di dalam hati mereka. Aku akan pergi dan menghancurkannya. Salah satu yang terpilih sangat arogan. Dengan raungan yang keras, sosoknya menghilang dari puncak gunung salju naga giok. Saat berikutnya, dia muncul di depan bola kecil dengan tombak panjang di tangannya, menusukkan tombaknya ke kepala bola kecil. Dentang. Bola kecil itu tidak bergerak, tetapi tombak orang suci itu sepertinya menusuk ke dinding besi. Percikan terbang. Apa? Mata orang suci itu membelalak tak percaya. Ini adalah senjata dewa yang bisa membunuh dewa, tapi bahkan tidak bisa menembus kulit bola kecil itu. Tidak kusangka sebutir cahaya saja berani bersinar begitu terang. Jika kita berbicara tentang perbedaan antar alam, aku bukan hanya tiga, empat, atau lima tingkat lebih tinggi darimu. Di mataku, kamu bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Dengan sapuan cakarnya, kepala putra suci itu terlempar, dan darah memenuhi udara. Seorang suci telah mati. Api biru sudah mati. Latar belakang anjing ini tidak bisa diremehkan. Yang terpilih lainnya hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan tubuh mereka sudah gemetar tak terkendali. Fakta bahwa bola kecil itu bisa membunuh putra suci berarti kekuatannya jauh di atas kekuatan mereka. Dengan kata lain, bola kecil itu bisa memasuki ruang dimensionalnya sesuka hati. Kemampuan ilahi bawaan protos mereka tidak berguna di mata bola kecil. Bola kecil mengetahui bahwa metode orang-orang suci ini hanya bergantung pada dunia tempat mereka berada, yang kebetulan merupakan bidang lintang tinggi. Itu sebabnya mereka memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk hidup di bumi dan bisa turun kapan saja. Tapi trik ini, terlalu bagus untuk dimainkan dengan Feng Hao. Pesawat tempat tinggal penguasa dunia tanpa batas bahkan mungkin tidak sebanding dengan sepuluh alam dewa. Saat Feng Hao menyaksikan semua ini, sudut bibirnya sedikit melengkung. Meskipun budidayanya belum pulih sepenuhnya, dia masih memiliki visi penguasa dunia tanpa batas. Sejak kedatangan putra suci keluarga Jin, dia kurang lebih memahami metode putra suci alam dewa. Termasuk para iblis besar itu, mereka semua hanyalah badut. Feng Hao hanya perlu menggunakan kekuatan penguasanya, dan semua kepalsuan akan terlihat di matanya. Alasan mengapa bola kecil itu tidak bisa langsung menembusnya terkait dengan tingkat pemulihan budidayanya. Namun begitu hal itu ditunjukkan, secara alami ia tidak akan tersesat, dan langsung melihat tipu muslihat putra suci ini dari sudut pandang dunia tanpa batas. Bajingan kecil, apakah kalian semua sudah pergi? Aku datang untuk mengambil kepalamu. Bola kecil itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan ia menemukan perasaannya di dunia tanpa batas. Ia berteriak dan menyerang lima terpilih yang tersisa. Jantung kelima terpilih berdebar kencang. Sosok mereka lolos ke dalam kehampaan, dan mereka bersembunyi di ruang waktu yang tidak diketahui. Ini adalah kemampuan bawaan mereka. Bola kecil itu mencibir, dan matanya berkedip. Ia melihat seorang terpilih bersembunyi di kehampaan, dan tiba-tiba ia menerkam. Bola kecilnya ditampar. Itu terlihat lemah dan tidak berdaya, tetapi di mata yang terpilih yang tersembunyi, itu adalah cakar raksasa yang panjangnya ratusan kaki, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ah! Tubuh sang terpilih langsung terbelah menjadi dua oleh bola kecil itu. Empat terpilih lainnya sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Kekuatan yang ditampilkan oleh bola kecil itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Dari segi tingkat budidaya, perbedaan keduanya lebih dari satu tingkat. Untuk menjelaskannya secara ilmiah, bola kecil itu adalah makhluk hidup dengan dimensi yang lebih tinggi dari mereka, dan dapat mengendalikan hidup dan mati mereka sesuka hati. Kita sudah menendang lempengan besi. Mari kita kembali dan mencari bantuan dari Putra Suci Skyflame. Hanya dia yang bisa menekan segalanya. Tingkat budidaya Putra Suci Skyflame dua atau tiga tingkat lebih tinggi dari kita. Salah satu yang terpilih merasa ada yang tidak beres, dan dia buru-buru mengirim seseorang untuk melapor ke keluarga duanmu. Bola kecil itu melihat setiap gerakan mereka, dan ia mencibir lagi dan lagi. Mereka hanyalah sekelompok badut pelompat, dan ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Di sini. Bola kecil itu tersenyum aneh, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, ia muncul di sudut puncak gunung bersalju. Ia menamparkan dengan cakarnya, dan segera, sesosok tubuh ditampar, dan kepalanya telah terpisah. Ini adalah pembantaian sepihak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mata kilin api yang diduduki Feng Hao terbuka lebar. Ia sangat ketakutan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh bola kecil itu hingga bergetar tanpa henti. 3284 Bola kecil sepertinya memiliki sepasang mata yang bisa melihat kebohongan. Dia telah membunuh dua orang suci secara berturut-turut, dan empat orang suci yang tersisa ketakutan. Cari tahu dari mana orang ini berasal. Apakah dia Demon Sage dari Demon Immortal Realm? Orang suci, yang hanya berhasil melarikan diri di bawah perlindungan ketiga orang suci, merasa ketakutan. Jika Demon Sage turun, bahkan jika mereka telah mengirimkan 80 persen kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka akan mati. Faktanya, di mata mereka, bola kecil tidak berbeda dengan Demon Sage. Kekuatannya sangat mengerikan. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetap harus mencari tahu identitas Little Ball. Lagi pula, jika Raja Sage sudah bisa turun ke bumi, lalu mengapa mereka, sebagai orang suci, masih tetap turun? Menjadi karung tinju manusia untuk Raja Sage. Mereka hanya berharap, bola kecil bukanlah Raja Sage dari alam abadi iblis. Jika tidak, nyawa mereka akan terancam di bumi. Feng Hao melihat kekejauhan dan melihat orang suci yang melarikan diri. Sudut mulutnya masih sedikit melengkung. Meskipun dia percaya diri, ada juga nada ejekan. Feng Hao, yang ingin kami tantang adalah kamu. Datanglah kepada kami jika kamu punya nyali. Apa gunanya membiarkan teman baik suku dewa iblis ini melakukannya? Seorang suci muncul di kehampaan, matanya menyala seperti obor saat dia menatap Feng Hao. Dalam pandangannya, Feng Hao adalah orang yang lemah. Hanya karena dia telah menemukan pendukung yang kuat seperti Little Ball maka dia bisa duduk dengan tenang di atas cacing berkaki empat. Kamu tidak tahu tempatmu, Feng Hao berkata dengan dingin. Mata orang suci itu berbinar. Dia tahu dia bukan tandingan bola kecil, tetapi dengan 80 persen kekuatannya, akan sangat mudah untuk membunuh Feng Hao. Jika dia bisa membuat nama ras dewanya terkenal, lalu bagaimana jika bola kecil itu membunuhnya? Paling-paling, dia bisa melarikan diri dengan roh primordialnya seperti orang suci api ungu. Ketika mereka menantang Feng Hao, mereka juga mempertimbangkan kekuatan Feng Hao dan orang suci api ungu. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah, dengan 80 persen kekuatan mereka, membunuh Feng Hao akan menjadi hal yang mudah. Seberapa tinggi langitnya, apakah itu sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia fana sepertimu? Bahkan jika Anda kebetulan bertemu dan mengembangkan dao besar yang tiada taraf, Anda tidak berhak mengatakan seberapa tinggi langit. Hanya ras surgawi yang berhak menantang, karena kami adalah putra surga. Pria itu berteriak, matanya dipenuhi rasa dingin yang mengerikan. Dia mengulurkan tangannya dan membayangkan bahwa dia adalah Tuhan, membuka tangannya yang baik hati dan murah hati kepada makhluk di bumi. Kamu pasti bosan hidup. Bola kecil itu berkata dengan suara rendah. Ikan kecil semacam ini tidak layak untuk diambil oleh Feng Hao. Itu bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, saat itu berubah menjadi aliran cahaya dan hendak menamparkan putra suci sampai mati, Feng Hao menghentikannya. Serahkan orang ini padaku. Bola kecil itu memandang ke arah putra suci yang sombong dengan rasa kasihan, lalu berbalik dan menerkam ketiga putra suci lainnya. Ketika mereka tiba, mereka tahu bahwa Feng Hao telah menggunakan kekuatannya untuk menyatukan para pembudidaya Huaxiakuno. Sekarang, yang ingin dia lakukan adalah membunuh Feng Hao dan membiarkan reputasi Feng Hao jatuh ke titik terendah. Orang suci dari ras surgawi akan mendapatkan kembali kendali atas bumi dan meletakkan dasar yang baik untuk pertarungan demi pertemuan yang tidak disengaja di masa depan. Off! Feng Hao tidak tertawa, tetapi fire kilin di bawahnya tidak bisa menahan tangis. Wajahnya penuh dengan penghinaan terhadap orang suci dari ras surgawi. Ia tahu betul betapa kuatnya Feng Hao. Hanya dengan satu jari, dia bisa menekan kilin api yang telah membangkitkan kekuatan di tubuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu tidak terbayangkan. Hem! Orang suci itu mengerutkan kening dan menatap kilin api dengan ekspresi tidak ramah. Aku akan membunuhmu nanti dan memasakmu di puncak gunung salju naga giok. Mengaum! Api kilin menjadi marah. Matanya menyemburkan api, dan bahkan lubang hidungnya pun terasa panas. Ini terlalu menyebalkan. Orang sombong ini sebenarnya mengatakan ingin memasaknya. Tuan, ini tidak bisa ditoleransi. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Mata api kilin langsung memerah. Ia tidak lagi peduli dengan Feng Hao di punggungnya dan menyerang orang suci seperti banteng yang mengamuk. Dia seperti bola api surgawi, merobek langit dengan kekuatan apokaliptik. Cacing yang lemah. Orang suci itu berkata dengan lembut. Dia melompat ke depan dan membanting telapak tangannya ke bawah. Dalam sekejap, telapak tangan besar muncul dari udara tipis. Dengan suara keras, fire kilin terhempas ke tanah, tidak bisa bergerak. Lebih dari separuh api suci di tubuhnya telah padam. Kekuatan orang suci dari ras surgawi tidak bisa diremehkan, terutama orang suci dengan kekuatan tingkat delapan. Dia sangat berbeda dari sein dari ras seribu bulu dan sein api ungu. Kekuatan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Haha. Ketika putra suci melihat bahwa kilin api dengan mudah dipadamkan olehnya, perasaan tak terkalahkan muncul di hatinya. Saat ini, dia merasa dunia berada di bawah kendalinya. Karena itu, dia memandang Feng Hao dengan lebih dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang yang sekarat. Pada saat yang sama, semua pembudidaya ras kuno di Huaxia memperhatikan apa yang terjadi di gunung salju Nagagiyok. Orang suci dari keluarga Duanmu yang terlalu kuat, begitu kuat hingga mereka tergoda. Bagaimanapun, mereka semua memiliki klan dewa yang kuat yang berdiri di belakang mereka. Jika para penggarap klan dewa turun, mereka akan mampu memperjuangkan lebih banyak peluang dan sumber daya untuk mereka. Bumi tidak lagi kehabisan spirit ki seperti sebelumnya. Tampaknya telah kembali ke era yang paling cocok untuk budidaya. Saya tidak berpikir Feng Hao bisa melakukannya. Ya, orang suci klan Duanmu sangat menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada sekte abadi. Jika mereka bergabung, mereka mungkin bisa bertarung melawan kaisar abadi. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, orang suci itu memang sangat kuat. Dia adalah eksistensi yang melampaui sekte abadi, dan raja sage setara dengan kaisar abadi. Ya, itu kebenarannya. Terlebih lagi, sebenarnya ada makhluk kuat di atas kaisar abadi. Para pembudidaya raskuno semua memperhatikan setiap gerakan di sini, tetapi mereka tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, mereka memilih menunggu dan melihat. Di bawah latar belakang kesempatan yang tidak disengaja, pemikiran mereka juga telah banyak berubah. Jika Feng Hao tidak dapat menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, mereka akan membuat pilihan baru dan berkompromi dengan peluang yang lebih besar. Feng Hao, apakah ada yang ingin kamu katakan? Berlututlah sekarang dan akui aku sebagai tuanmu. Aku bisa menganggapmu sebagai salah satu dariku. Pada saat ini, orang suci itu juga sedang bersemangat, dan kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan yang tidak terselubung. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan penglihatannya kabur, dan tiba-tiba, rasa sakit yang menusup datang dari perutnya. Dia melihat ke bawah, dan pupil matanya langsung menyusut hingga seukuran jarum. Ini. Mata orang suci itu dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia menemukan bahwa lubang besar muncul di tubuhnya tanpa alasan. Dan sekarang, dia tidak bisa melihat jejak Feng Hao. Jelas sekali bahwa orang yang menyebabkan kerusakan seperti itu padanya adalah Feng Hao. Untungnya, kekuatannya yang kuat memungkinkan dia untuk tidak kehilangan nyawanya selama organ vitalnya tidak terluka. Tubuhnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Namun, rasa malu yang diakibatkan oleh luka berat tersebut membuat orang suci ini merasa sangat marah pada saat yang bersamaan. Dia menatap ke langit dan meraung, mati, mati. 3.285 Orang suci yang mendominasi dan tak terkalahkan ini menyebabkan para penggarap kuno yang memperhatikan perubahan di sini menjadi sedikit tergerak. Mereka dapat merasakan tekanan yang meningkat dari orang suci, dan mereka memiliki keinginan untuk berlutut dan mengjilat sepatu botnya. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Orang suci yang berkuasa ini tiba-tiba tampak menderita epilepsi. Seluruh tubuhnya mengejang dan kilat menyambar permukaan tubuhnya. Seolah-olah dia mengamuk dan petir menyambarnya. Apa yang terjadi? Orang suci ini bahkan tidak terlihat baik selama 3 detik sebelum rasa takut muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa Feng Hao tanpa sadar telah muncul di depannya. Feng Hao mengulurkan tangannya dan meraih sambaran petir. Petir itu dengan santai berubah menjadi berbagai bentuk di tangannya, bersorak gembira seolah-olah itu adalah harta karun kecil yang dipegang di telapak tangan orang tuanya. Mulut orang suci itu bergerak-gerak. Kamu ingin membunuhku untuk membangun dominasimu? Feng Hao berkata dengan acuh-ta'acuh. Meneguk. Orang suci itu menelan ludahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah besar. 80 persen kekuatannya jelas tidak cukup di depan Feng Hao. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Itu adalah binatang kecil yang sangat kuat. Menyembeli putra suci tidak berbeda dengan menyembeli ayam dan domba. Mengapa ia mengikuti orang yang lemah? Salah paham. Itu semua salah paham. Umbung orang suci itu sudah basah oleh keringat, dan rambutnya juga hangus karena petir. Dia memasang ekspresi mengjilat di wajahnya. Itu semua atas dorongan keluarga duanmu. Aku sudah sangat menyadari kesalahanku. Aku akan pergi sekarang. Penampilan orang suci membuat semua kultifator kuno yang memperhatikan perubahan di sana tercengang, dan integritas moral mereka jatuh ke tanah. Orang suci ini sebelumnya luar biasa dan membual bahwa dia akan membunuh Feng Hao. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia sendiri hampir terbunuh? Feng Hao memandang orang suci itu dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kamu tahu bahwa aku tidak akan berbelas kasihan. Tubuh orang suci itu bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana kalau aku menamparkan diriku sendiri dua kali? Mulut burukulah yang mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Tamparan, tamparan. Orang suci itu dengan sadar menamparkan dirinya sendiri dua kali, dan ekspresi menjilat di wajahnya menjadi semakin intens. Di saat yang sama, lukanya akhirnya pulih. Kenikmatan yang telah lama ditunggu-tunggu muncul di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Orang suci di belakang keluarga duanmu benar-benar tidak tahu malu. Of! Kupikir dia sangat kuat, tapi ternyata dia hanyalah seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Dunia ilahi menjadi biasa-biasa saja setelah mengandalkan sumber daya bumi. Itu benar. Bahkan alam surgawi ikut campur dalam urusan bumi. Jelas sekali, mereka ada di sini untuk mendapatkan peluang besar. Jika kita memanfaatkan peluang ini, maka alam surgawi tidak lebih dari ini. Jika peluang yang tidak disengaja ada di tangan kita, dunia ilahi tidak akan berarti apa-apa. Ketika orang suci dunia dewa mendengar kata-kata kultifator ras kuno, wajahnya terasa panas. Tidak ada sein di dunia dewa lain yang mampu mencapai levelnya. Siapa yang tidak menghargai hidupnya sendiri? Jika dia mampu menekan Fenghou dan dipukul sampai mati oleh bola kecil, dia masih bisa meninggalkan nama baik. Setelah kematiannya, Raja Sage mungkin akan membangkitkannya kembali dan memberinya gelar. Tetapi jika dia dibunuh oleh Fenghou, dia mungkin tidak akan memiliki makam dewa dosa, apalagi gelar. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mempertahankan hidup mereka untuk sementara waktu. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Bukankah ini pepatah lama dari bumi? Itu pidato yang cukup bagus. Berdebar. Orang suci itu langsung berlutut di puncak gunung bersalju dan menamparkan dirinya sendiri dua kali. Dia memandang Fenghou dan berkata, Perlakukan saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Sayangnya, saya tidak punya kebiasaan kentut. Fenghou memandang putra suci dengan kecewa. Kemudian, matanya tiba-tiba terfokus, dan sosoknya melintas melewati putra suci seperti sambaran petir. Uh! Pada saat berikutnya, tubuh orang suci yang seharusnya tidak bisa dihancurkan itu langsung berubah menjadi abu yang terbakar merah. Dengan keras, benda itu menghilang di udara. Di tangan Fenghou, lengan kilin memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bahkan tubuh dewa pun tidak bisa lepas dari nasib berubah menjadi abu. Kesunyian. Ketika para penggarap Raskuno melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Dalam hati mereka, mereka sekali lagi menaikkan status Fenghou ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan seorang suci dengan 80 persen kekuatannya tidak dapat menahan pukulan dari Fenghou. Pada saat ini, mereka tidak lagi berani memikirkan kesetiaan. Adapun para pembudidaya Raskuno yang berencana pergi ke pegunungan untuk mencari peluang, mereka juga tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, Zhao yang sudah menyampaikan keinginan Fenghou, dan dilarang melangkah ke tanah yang mengjulang dari tanah. Pada saat yang sama, dunia mengejar ketiga orang suci, seolah-olah sedang bersenang-senang mengejar mereka dalam kehampaan. Ketiga orang suci itu bagaikan burung yang ketakutan, dikejar oleh permata dunia. Setiap saat, World Jewel bisa saja membunuh mereka, tapi ia sengaja menendang pantat mereka dan tidak langsung membunuh mereka. Penyiksaan diambang hidup dan mati seperti ini hampir membuat mereka pingsan, dan air mata penyesalan mengalir dari mata mereka. Sudah cukup, berhentilah main-main. Fenghou tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. World Jewel cemberut, sedikit enggan untuk menyingkirkan beberapa sein begitu saja. Namun, karena Fenghou telah berbicara, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Ketiga orang suci itu gemetar, dan mereka memandang permata dunia dengan ngeri. Dalam sekejap, cakar World Jewel menghancurkan tubuh fisik mereka yang kuat seperti memotong sayuran. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum kepala mereka hancur berkeping-keping. Sementara itu, kilin api yang dipadamkan oleh para orang suci merangkak keluar dari tanah dengan wajahnya tertutup tanah. Ia meraung dengan marah, di mana bajingan itu. Aku akan membuka kepalanya dan menggunakannya untuk menyimpan kotoranku. Fenghou tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. Dia sangat curiga bahwa menundukan fire kilin sebagai tunggangan adalah keputusan terburuk yang dia buat setelah datang ke bumi. Ayo bereskan kekacauan keluarga duanmu. Juga, mulai sekarang, Gunung Saljunaga Giok ini akan menjadi tempat latihan kita. Para orang suci belum mati, jadi masalah ini belum selesai. Selain itu, Gunung Saljunaga Giok adalah tempat budidaya yang langka, dan menurut Fenghou, dia benar-benar bisa menggunakannya. Hem. Welchuel juga menyukai tempat budidaya suci ini, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia terbiasa tinggal di kota besar, jadi berkultivasi di Gunung Saljunaga Giok adalah hal terbaik untuk dilakukan. Oleh karena itu, kelompok tersebut langsung menyerbu ke Gunung Saljunaga Giok, dan Fenghou langsung mematahkan formasi susunan keluarga duanmu. Formasi susunan semacam ini sama sekali tidak berguna saat ini, jadi lebih baik dipecah dan dipasang kembali. Ketika Fenghou, kilin api, dan permata dunia memasuki tanah suci keluarga duanmu, yang menunggu mereka adalah jebakan yang tidak bisa dihindari. Dengan bantuan para orang suci dari keluarga duanmu, sebagian besar kultifator kuat dari keluarga duanmu sebenarnya telah tiba. Seorang pemuda dengan pedang berat di punggungnya berdiri di udara, dan di belakangnya berdiri lebih dari seratus kultifator kuat yang dipenuhi aura ras dewa. Mereka saat ini menatap Fenghou dengan sikap bermusuhan. Kamu adalah Fenghou, kultifator manusia yang memaksa orang suci api ungu melarikan diri. 3286 Fenghou melirik pemuda dengan pedang berat di punggungnya. Dia merasa bahwa para orang suci dari dunia ilahi ini meminta pemukulan. Hampir semuanya memiliki sikap merendahkan yang sama. Memanggilku dengan namaku, kamu memang punya nyali. Sudut mulut Fenghou melengkung, seolah dia sedang mencibir. Ada kaisar di dunia fana sejak zaman kuno, tetapi mereka hanyalah manusia biasa di hadapan dunia ilahi. Heavy Sword Saint juga menyeringai. Dia sudah menganggap Fenghou sebagai seorang kaisar di dunia fana, seperti tiga penguasa dan lima kaisar. Sebagai seseorang yang berdiri di puncak dunia dewa, orang suci pedang berat benar-benar tidak terlalu memikirkan Fenghou jika menyangkut kaisar dunia sekuler. Meskipun dia telah membunuh para orang suci dari alam bawah, itu hanya karena tingkat budidaya mereka lebih rendah dari Fenghou. Selain itu, anak anjing hitam, yang tingkat budidayanya tidak diketahui, telah menyerang. Itulah sebabnya mereka kehilangan beberapa orang suci. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Fenghou. Orang yang dia bunuh adalah Green Flame Saint. Dia bukan yang terkuat. Tingkat budidayanya hanya berada di tahap ke-8 dan hanya sedikit lebih tinggi dari Saint Api Ungu. Namun, Heavy Sword Saint berbeda. Dia dikenal sebagai orang suci api surgawi dan merupakan orang suci nomor satu dari ras api ilahi. Tingkat kultifasinya berada di urutan ke-2 setelah Raja Suci. Penguasa berat api surgawi miliknya telah membunuh banyak ahli. Kali ini, jiwa seorang kaisar di dunia fana akan ditambahkan ke dalam daftar. Seorang kaisar di dunia fana. Fenghou tertegun sejenak. Mungkinkah setelah membunuh begitu banyak iblis dari alam luar dan membunuh orang-orang suci seolah-olah mereka adalah anjing, dia masih hanyalah seorang pencarian bumi di mata orang-orang di alam ilahi. Tidak ada gunanya bicara. Hari ini, kamu menerobos masuk ke dojo dari ras api ilahi, jadi kamu harus mati. Kamu telah membunuh para biksu dari ras api ilahi, jadi ada perselisihan yang tidak dapat didamaikan antara kamu dan ras kami. Mati. Orang suci api surgawi sangat bersemangat. Dia perlahan-lahan menarik penguasa berat api surgawi dari punggungnya seolah-olah dia sedang membawa gunung dewa. Penguasa berat api surgawi memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Mata orang suci api surgawi menyipit saat dia menebas Feng Hao. Dalam sekejap, angin, awan, dan guntur bergerak. Tujuh atau delapan tornado tiba-tiba muncul di gunung salju naga giok. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Penguasa berat api surgawi juga menebas kepala Feng Hao, seolah-olah itu dipenuhi dengan semua kekuatan langit dan bumi. Ekspresi Feng Hao tetap tenang seperti biasanya. Sebagai penguasa Ciliokosem, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang putra suci bisa menggerakkannya? Tidak ada hal seperti itu. Menghadapi pedang berat yang bisa menghancurkan segalanya, Feng Hao mengulurkan tangannya dan meraih tubuh pedang itu. Sebuah kekuatan yang sangat besar dan perkasa menyerangnya, seolah-olah beratnya jutaan ton. Feng Hao tersenyum tipis. Meski kekuatan semacam ini kuat, itu bukan apa-apa baginya. Dia menjentikkan jarinya. Putra suci api surgawi merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke arahnya seperti banjir yang sangat deras. Ekspresi santo api surgawi berubah. Dia memegang pedang berat itu dan memegangnya rat-rat. Itu akan terpental. Organ dalamnya terasa seperti diaduk oleh pengaduk kotoran. Sangat tidak nyaman. Uhuh. Sambil mengerang teredam, putra suci api surgawi akhirnya menyerah dan terlempar, menabrak gunung leluhur kelanduanmu. Dentang. Penguasa api surgawi yang berat terbang dari tangannya dan jatuh ke tanah. Tanah bergetar hebat seolah-olah meteorit jatuh dari langit. Putra suci api surgawi. Yang mulia. Para protos dari gunung leluhur kelanduanmu sangat ketakutan saat melihat ini. Bahkan putra suci api surgawi yang terkuat di antara mereka tidak dapat menahan satu jari pun dari alam manusia. Seberapa mengerikankah ini? Hanya penguasa sage atau kaisar sage yang mampu menahannya. Terlalu lemah. Gumam Feng Hao. Dia mengira putra suci api surgawi mempunyai beberapa trik ampuh di balik bajunya. Siapa yang tahu kalau dia hanya bisa mengandalkan senjata ilahi. Bagi Feng Hao, yang memiliki kapak dewa pangu, senjata dewa ini seperti mainan anak-anak. Batuk. Batuk gelombang. Putra suci api surgawi merangkak keluar dari gunung leluhur. Dia tampak seperti seorang pengemis dengan wajah tertutup tanah. Putra suci api surgawi menatap Feng Hao. Matanya berkedip dan dia tercengang. Dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka Feng Hao begitu menakutkan. Hanya dengan satu jari, dia telah mematahkan jurus pamungkasnya. Siapa kamu? Putra suci api surgawi menatap Feng Hao dan nada suaranya melembut. Kaisar alam manusia biasa tidak mungkin sekuat ini. Ning Yuan percaya bahwa Feng Hao adalah kaisar alam abadi. Kamu tidak bisa mengetahuinya hanya karena kamu ingin. Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berlari keluar. Dalam sekejap, dia berada di hadapan putra suci api surgawi. Dia mencengkeram leher putra suci api surgawi dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Uh! Itu terlalu cepat. Begitu cepat sehingga putra suci api surgawi hanya bisa berkedip sebelum dia menyadari bahwa Feng Hao telah mencengkeram lehernya. Perasaan tercekik dan kematian yang akan datang menghampirinya. Kepanikan muncul di mata putra suci api surgawi. Dia benar-benar tidak ingin mati di depan kesempatan sebesar itu. Hanya dengan tetap hidup barulah dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Putra suci api surgawi sedang memikirkan cara memohon belas kasihan. Namun, Feng Hao memiliki niat untuk menduduki Gunung Salju Naga Giok sebagai tempat latihannya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawa sisa-sisa alam ketuhanan ini? Dia mengerahkan sedikit tenaga dan meremukan leher putra suci api surgawi yang sekeras paduan logam. Mata putra suci api surgawi melebar dan kemudian pupil matanya membesar. Di saat kritis, jiwanya bahkan tidak sempat melarikan diri. Kesadaran Feng Hao menyerang dan menghancurkan jiwanya. Feng Hao dengan santai melemparkan tubuh putra suci api surgawi dan melayang ke tempat penguasa berat api surgawi berada. Dia menarik tangan kanannya dan lengan kilin bersinar merah. Dalam sekejap, lapisan karat di permukaan penguasa berat api surgawi yang bersinar dengan cahaya hitam telah hilang. Itu berubah menjadi pedang berat berwarna merah menyala. Setelah menimbangnya, Feng Hao merasa mudah untuk menggunakannya. Dikombinasikan dengan kemampuan bawaannya, lengan kilin, dia bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Dia, dia mengambil senjata suci ras kita. Bagaimana manusia bisa membawa senjata ilahi? Ini adalah penguasa berat api surgawi. Pakar Divine Flame Rache gemetar. Dia memandang Feng Hao yang memegang pedang berat itu sendirian dengan ngeri. Dia merasa semuanya palsu. Mulai sekarang, tempat ini adalah tempatku. Apakah kamu keberatan? Feng Hao menikamkan pedang berat itu ke tanah dan menatap dingin para ahli Divine Flame Rache dari domain bawah. Jangan terlalu sombong. Ras kita. Seorang ahli dari Divine Flame Rache menonjol dan mencaci maki. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cakar bola kecil muncul entah dari mana dan menghantamnya hingga menjadi abu dengan satu tamparan. Tidak, tidak ada keberatan. Para ahli Divine Flame Rache lainnya tidak berani menonjol dan berteriak setelah melihat ini. Mereka taat seperti kawanan domba. Feng Hao menganggup puas dan tertawa kecil. Peluang tak terduga di bumi semakin besar. Saya sangat khawatir tidak bisa memanfaatkan semuanya. Wintirk, aku, Yan Qi, bersedia mengikutimu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Berdebar. Seorang ahli dari Divine Flame Rache memutar matanya dan langsung berlutut di tanah. Dia berlutut di depan Feng Hao dan memilih untuk berjanji kesetiaannya. 3287. Orang bijak tunduk pada keadaan. Mulai sekarang, Anda adalah murid tertua di bidang dao ini dan memiliki prioritas untuk menikmati peluang yang tidak disengaja. Feng Hao memandang Yan Qi dan berkata. Yan Qi sangat gembira dan bersujud berulang kali. Terima kasih banyak, Kaisar Angin. Sebelumnya, dia adalah seorang ahli dari Divine Flame Rache yang tidak mencolok. Dia tidak tahu kapan peluang tak terduga di bumi akan datang padanya. Siapa yang mengira bahwa dia akan diberi prioritas setelah meninggalkan kegelapan demi terang? Yang rendahan ini, Yan Lang, juga bersedia melayani Tuan Kaisar Angin. Orang rendahan ini juga bersedia. Tolong bawa kami masuk, Tuhan. Setelah belajar dari kesalahan Yan Qi, para ahli dari Divine Flame Rache kembali sadar. Sekaranglah waktunya bagi mereka untuk menentukan pilihan. Hidup atau mati, itu terserah mereka. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah orang pintar dan memilih untuk melayani Feng Hao. Fire Kilin mengangkat kepalanya dan berjalan perlahan melewati para ahli dari Divine Flame Rache. Dikatakan, Yang Kudus ini akan menjadi Tuanmu yang kedua. Feng Hao mengusir Fire Kilin dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jagalah ladang dao ini dengan baik dan jadilah pelindungmu. Api Kilin mengguncang tubuhnya dan menatap Feng Hao dengan ekspresi tersanjung. Pelindung itu adalah Putra Suci dari Ras Api Ilahi memasang senyuman palsu, tetapi matanya menjadi lebih hormat ketika dia melihat ke arah Feng Hao. Gunung Saljunaga Giok, tempat suci untuk budidaya, sekarang berada di bawah nama Feng Hao setelah dia menunjukkan kekuatannya yang besar. Para murid keluarga Duanmu yang belum dirasuki oleh para ahli alam dewa ingin menggunakan nama Raja Suci Ras Api Ilahi untuk mengancam para ahli alam dewa yang setia kepada Feng Hao untuk kembali. Siapa yang tahu, para ahli Ras Api Ilahi ini lebih kejam dari siapapun dan membunuh banyak murid keluarga Duanmu bahkan tanpa menoleh ke belakang. Untungnya, ini menjadi peringatan bagi yang lain. Para murid keluarga Duanmu tidak berani bertindak gegabuh lagi dan dengan patuh pergi mengelola Gunung Saljunaga Giok. Apakah mereka yang mengkhianati klannya akan masuk ngeraka? Gunung Saljunaga Giok sangat indah di malam hari. Langit dipenuhi bintang-bintang. Yan Ki, seorang ahli berjubah hitam dari Divine Flame Rache, sedang beristirahat dengan mata tertutup. Berdiri di depannya adalah seorang pemuda yang marah. Matanya dipenuhi amarah dan dia hampir mengutuk semua wanita di keluarga Yan Seven. Kita adalah dewa, bahkan jika kita masuk ngeraka, kita hanya akan menjadi dewa yang jatuh. Dan juga, kaisar angin, tidak lebih lemah dari Raja Suci, kata Yan Ki dengan lembut. Bagaimana kamu tahu kalau dia tidak lebih lemah dari Raja Suci? Pemuda itu mengerutkan kening. Saat itulah Yan Seven membuka matanya. Sinar cahaya menyinari mereka saat dia berkata, putra suci api ungu yang melarikan diri kembali ke alam api ilahi adalah sepupuku yang lebih tua. Ketika dia dihukum oleh Raja Suci, dia mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Kaisar angin telah kapak yang dapat membelah langit dan bumi. Tidak ada orang suci yang dapat menghentikannya. Apa? Pemuda itu menghirup udara dingin, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kapak yang tak terbendung yang bisa membelah langit dan bumi, keberadaan macam apa itu? Karena Feng Hao mampu menggunakan kapak seperti itu, seberapa kuat budidaya aslinya? Apakah dia benar-benar tidak lebih lemah dari Sein King? Bahkan seseorang sekuat putra suci api surgawi dibunuh oleh Feng Hao, dan Feng Hao mengambil penguasa berat api surgawi. Tampaknya kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Namun, sebagai anggota Divine Flame Rache, dia setia kepada orang lain. Untuk orang seperti dia yang menerima nilai-nilai Divine Flame Rache, ini tidak bisa diterima. Perlombaan api ilahi, bukanlah garis keturunan yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Kami, hanyalah ras asing yang dibawa kembali oleh Raja Suci dari seluruh alam semesta dan diangkat ke dalam ras mereka. Tidak ada salahnya setia kepada Kaisar Angin, orang bijak tunduk pada keadaan. Setelah Yan Seven mengatakan ini, dia menutup matanya dengan lembut. Dia telah menerima buah dari Feng Hao. Meskipun itu adalah buah yang dipetik dari Gunung Salju Naga Giok, fakta bahwa Yan Seven bersedia memberikannya kepadanya adalah tanda kepercayaan. Aku akan melaporkan hal ini kepada Raja Suci. Jalan kita berbeda, dan kita tidak bisa bekerja sama. Selamat tinggal. Kilatan dingin melintas di mata pemuda itu. Dia berbalik dan hendak pergi, tapi Yan Seven tiba-tiba bergerak. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan nyala api suci kemasan muncul di tangannya yang hitam pekat. Dia menusuk dada pemuda itu. Ketika dia menarik tangannya kembali, jantung yang berdebar kencang dan berdarah ada di telapak tangannya. Yan Tujuh, apa, apa yang kamu lakukan? Wajah pemuda itu pucat dan tubuhnya lemah. Dia berlutut di tanah, dan matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Siapapun yang merusak rencana kaisar angin adalah musuhku. Off. Yan Ki mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan jantungnya langsung meledak menjadi abu merah menyala yang tersebar di udara. Bahkan pemuda yang memiliki ekspresi enggan di wajahnya pun menghilang dari dunia. Jiwanya hancur, dan tubuh serta jiwanya hancur. Kerja bagus, nak, lumayan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Yan Seven. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah tunggangan kaisar angin, kilin api. Putra suci api surgawi bisa memandang rendah kilin api, tetapi Yan Seven tidak bisa. Dia bahkan bukan tandingan ketujuh putra suci pelangi, jadi dia tidak punya hak untuk bertarung melawan binatang suci yang memuntahkan api suci ini. Kilin api adalah binatang suci keberuntungan yang lahir dari langit dan bumi. Ada catatan tentangnya di Divine Flame Rache, dan itu adalah binatang suci yang disembak oleh manusia. Tuan Penegak Yan Seven melepas topi hitamnya dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Kilin api menyeringai dan berkata, kamu melakukannya dengan baik sekarang. Siapapun yang merusak rencana kaisar angin adalah musuh dan harus mati. Apakah kamu mengerti? Yan Tuju mengerti, Yan Tuju menganggup dengan berat. Sangat bagus. Kilin api memandang Yan Seven dengan penuh penghargaan dan berkata, saya percaya bahwa Anda adalah naga di antara manusia, dan jauh lebih kuat daripada putra suci omong kosong itu. Terima kasih, Tuan Penegak Hukum, atas kebaikan Anda. Yan Seven akan melakukan yang terbaik untuk kaisar angin dan Tuan Penegak Hukum, kata Yan Seven dengan serius. Api Kilin tersenyum lebih bahagia. Kemudian, dia menyadari bahwa melakukan hal-hal yang tidak bermoral bukanlah sesuatu yang membahagiakan, jadi dia menarik senyumnya dan berkata dengan serius, kamu terlalu serius. Kamu adalah seseorang yang sangat dijunjung tinggi oleh kaisar angin, dan masa depanmu sangat cerah. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi penegak hukum berikutnya. Tolong tunjukkan padaku jalan yang benar, Tuan Penegak. Mata Yan Seven berbinar, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Jika dia bisa menjadi penegak kaisar angin, bukankah dia akan menjadi master tak terkalahkan yang berdiri di atas semua orang ketika kaisar angin memerintah dunia di masa depan. Batuk gelombang. Kilin api terbatuk dua kali dan berkata, bakat pelindung ini luar biasa. Sejak saya masih muda, saya memiliki metode yang menantang surga dan memiliki kemampuan bawaan untuk mendeteksi harta rahasia. Sekarang, selama Anda membantu pelindung ini, saya akan memberi kamu tujuh atau delapan buah mutan di masa depan. Bahkan memberimu senjata ilahi bukanlah masalah. Mendesis. Setelah mendengar kata-kata kilin api, tubuh Yan Seven bergetar semakin hebat. Namun, ketika dia melihat mata kilin api yang sedikit mengelak, masalah ini sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Namun, dia tidak bisa menolak permintaan kilin api, jadi dia berkata dengan ragu-ragu, Tuhan Penegak, masalah yang diberikan kaisar angin kepada Yan Tujuh belum selesai. Jika itu masalah kecil, tentu saja itu bukan masalah. Tapi jika itu sesuatu di luar jangkauan kita. Aku khawatir Yan Seven akan. Yan Seven tidak berani bicara terlalu banyak. Jika dia membuat marah kilin api dan kilin api membakarnya dengan api suci, dia tidak punya pilihan selain bertemu leluhurnya. 3288 Fire Kilin mengelilingi Yan Qi dua kali dan menganggup berulang kali. Bagus sekali, kamu dilahirkan dengan atribut api, dan kamu mengembangkan metode budidaya api suci dari ras api ilahi. Itu sama dengan api suci pelindung ini. Yan Qi ketakutan dengan tatapan fire kilin, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa banyak membantu dengan apa yang ingin dilakukan pelindung ini, tapi bantuan kecil bukanlah masalah. Api kilin menghibur Yan Qi. Nada suaranya selembut membujuk bayi yang baik untuk makan dan minum susu. Dia berkata, bantuan kecil dari pelindung ini tidaklah sulit. Aku hanya akan menjadi pelindung selama beberapa hari. Jadilah pelindung. Yan Qi mengusap matanya, atau lebih tepatnya, telinganya. Matanya bulat seperti piring saat dia bertanya, Yan Qi benar-benar bisa menjadi pelindung. Itu benar. Pelindung ini mengamati bintang-bintang di malam hari dan menemukan bahwa monster lahir di barat laut. Pelindung ini tidak tahan melihat rakyat jelata mati, dan kaisar angin perlu bepergian, jadi pelindung ini hanya bisa membiarkanmu berpura-pura menjadi orang bijak sementara pelindung ini pergi ke barat laut untuk membunuh monster itu. Apakah kamu mengerti? Kilin api menatap Yan Qi dan menggunakan ancaman dan janji. Sepertinya dia akan membunuh Yan Qi jika dia tidak setuju. Berpura-pura, berpura-pura menjadi tuan pelindung. Tapi Yan Qi tidak tahu dao transformasi. Yan Qi sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia berpura-pura menjadi pelindung dan menjadi tunggangan kaisar angin. Jika dia terekspos, dia pasti akan mati. Lebih penting lagi, dia sama sekali tidak mengetahui dao transformasi. Saat dia selesai berbicara, kilin api sepertinya bersiap untuk ini. Dia menamparkan cakarnya tepat di kepala Yan Qi dan mulai mengucapkan suku kata yang tidak jelas. Perlahan-lahan, tubuh Yan Qi mulai memancarkan api suci, dan lapisan sisi keras menutupi kulitnya. Tubuh fire kilin perlahan berubah menjadi manusia, dan fitur wajahnya sangat mirip dengan Yan Qi. Kaisar angin tidak akan bisa melihat perpindahan bayangan pelindung ini kecuali penguasa dunia ada di sini. Orang bijak ini akan kembali dalam tujuh hari dan memberimu kekayaan besar. Segera, fire kilin menyelesaikan sado displacemen, dan dia berubah menjadi Yan Qi yang tampan dan anggun dengan senyuman yang sedikit jahat di wajahnya. Sementara itu, Yan Qi telah berubah menjadi kilin api yang diselimuti api. Namun, temperamennya tidak sombong seperti fire kilin. Sebaliknya, dia tampak seperti kelinci kecil yang ketakutan. Jangan takut. Yan Qi, yang merupakan kilin api, dengan lembut membelai kilin api yang ketakutan dan berkata dengan lembut, keberuntunganmu sekarang ada di tanganmu. Jika kamu terbongkar dan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan, aku tidak akan dapat membantumu. Yan Seven bergidik, tapi dia buru-buru mengangguk dan berkata, ya. Anak baik, pelindung ini tidak pernah salah dalam menilai orang. Dasar bocah nakal, kamu telah meraih takdir yang besar, mengerti. Dipahami. Yan Qi tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak, tapi karena kilin api sudah melakukan ini, tidak ada cara dia bisa menolak selain mengangguk setuju. Yan Qi, sang kilin api, berulang kali memperingatkan Yan Qi untuk tidak mengekspos dirinya sendiri. Kemudian, ia menaiki awan ke barat untuk mencari rejeki besar yang telah lama diidam-idamkannya. Pada saat ini, Feng Hao dan bola kecil sedang berkultivasi di dojo gunung salju naga giok. Mereka menghirup energi yang dilepaskan oleh kristal ilahi inti bumi, dan basis budidaya mereka perlahan pulih. Tiba-tiba, Xiao Qiukyu membuka matanya dan melihat ke arah barat laut. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Sudah kuduga, orang ini bukanlah orang yang tinggal diam. Makam leluhur siapa yang diincarnya? Bola kecil tertawa pelan. Feng Hao juga membuka matanya saat ini dan berkata, sepertinya itu setelah makam Qin Shi Huang. Bukankah ia hidup di era ketika Qin Shi Huang memerintah Qin Shi Huang? Dengan perubahan yang terjadi di tanah Tiongkok, seharusnya Qin Shi Huang masih hidup. Karena dia masih hidup, mengapa kilin api ini menggali kuburan leluhur? Bola kecil merasa kepalanya akan meledak. Kepalanya hampir pusing. Feng Hao tertawa pelan dan berkata, api kilin ini lahir di bumi. Keberuntungan yang bisa menggodanya pasti tidak sederhana. Mata bola kecil berbinar dan berkata, kalau begitu, haruskah kita juga? Little Ball jelas memiliki minat khusus pada perburuan harta karun. Pada saat ini, keadaan menjadi lebih gelisah. Setiap gerakannya berada di bawah kendaliku. Tidak perlu memperhatikannya untuk saat ini. Feng Hao menghilangkan keinginan Little Ball untuk bergerak. Fire kilin baru saja pergi dan mereka sudah mengejarnya. Dengan sifat nakal kilin api, akan aneh jika mereka berinisiatif untuk memberitahu mereka. Saat ini, tempat budidaya suci gunung Salju Naga Giyok telah menjadi dojo budidaya Feng Hao di bumi. Banyak formasi juga telah diatur dan diperbaiki olehnya, dan sekali lagi formasi tersebut bersinar dengan kekuatan formasi yang lebih kuat. Pertahanannya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kecepatan pengumpulan ki spiritual langit dan bumi lebih cepat dari sebelumnya. Setiap orang telah menerima manfaat besar. Sama seperti itu, barisan depan ras api ilahi dibeli oleh Feng Hao, dan Feng Hao bahkan lebih loyal kepadanya. Adapun klan kuno yang awalnya tinggal di Gunung Salju Naga Salju bersama keluarga Duanmu, setelah diusir oleh orang suci alam ilahi, mereka semua bergegas kembali untuk meminta perlindungan ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao telah menjadi penguasa salju. Gunung Salju Naga Feng Hao tidak berdaya, tetapi para penggarap klan kuno ini telah bersumpah setia kepadanya, jadi dia hanya menyisihkan sebidang kecil tanah untuk ditanami dan dipulihkan oleh para penggarap klan kuno ini. Pada awalnya, para penggarap klan kuno memiliki beberapa keluhan, tetapi setelah tinggal di sana, mereka menyadari bahwa ini hanyalah surga bagi makhluk abadi. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat sehingga tidak dapat disebarkan. Mereka merasa telah mengambil harta karun. Pada saat yang sama, mereka dengan tulus mengagumi Feng Hao. Dia adalah dewa sejati. Dia bahkan bisa membentuk formasi pengumpulan roh yang begitu kuat. Tidak masalah baginya untuk mendirikan pengadilan surgawi yang lain. Bagaimanapun, Feng Hao telah membunuh sekte abadi semudah menyembeli ayam dan anjing. Demikian pula, ketika Feng Hao menduduki Gunung Saljunaga Giyok sebagai tempat budidaya, tempat suci budidaya lainnya dihuaksia secara berturut-turut ditempati oleh klan kuno yang kuat. Namun, proses pendudukan tidak harmonis. Penuh dengan pembunuhan dan pertumpahan darah. Bahkan ada banyak iblis yang telah melahap buah mutan dan berevolusi menjadi iblis yang kuat. Mereka pun ikut berperang. Dengan bencana alam yang terjadi saat ini, lahan suci budidaya dipenuhi dengan peluang yang tak terukur. Siapapun dapat menggunakan kesempatan ini untuk terbang ke angkasa, jadi tentu saja, persaingannya sangat ketat. Pada saat yang sama, pemerintah huaksia juga tidak ketinggalan. Mereka memimpin pengiriman grup naga dan organisasi mutan, serta kelompok keuangan super huaksia, untuk memasuki wilayah yang belum pernah diinjak oleh peradaban modern untuk mencari peluang yang menjadi milik mereka. Di pegunungan dan hutan yang dalam, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Buah mutan kecil melambangkan kelahiran seorang ahli top. Di kota-kota beradab modern, meskipun ada binatang iblis kuno yang berjalan keluar dari pegunungan yang dalam, mereka semua dibunuh oleh upaya bersama dari militer dan pembudidaya. Mayat mereka diseret ke lembaga penelitian bawah tanah. Pada titik ini, seluruh huaksia bisa dikatakan telah memasuki era baru perkembangan pesat. Ahli biologi menggunakan gen setan-setan besar ini untuk mengembangkan obat-obatan genetik biologis yang kuat. Eksperimen menunjukkan bahwa jika obat genetik biologis ini digunakan pada pasukan khusus, masing-masing obat tersebut akan sebanding dengan Captain America di film. Satu-satunya kelemahan adalah obat genetik yang bisa diproduksi masih terlalu sedikit. Untuk dapat melawan para penggarap atau iblis dari alam lain, obat genetik yang dihasilkan oleh beberapa iblis besar saja tidak cukup. 3289 Jika pemerintah Tiongkok menginginkan bantuan Feng Hao, mustahil bagi Feng Hao untuk membantu setelah panggilan telepon dan beberapa kata salam. Dengan kekuasaan pemerintah Tiongkok, seberapa sulitkah menyelidiki informasi Feng Hao? Sejak Feng Hao terkenal, pemerintah telah menyelidiki identitasnya. Dia adalah alien yang bonafit. Namun, pemerintah selalu menutup mata terhadap hal tersebut. Apa motif mereka? Itu tidak lebih dari menunggu dan melihat. Kenyataan pun membuktikan bahwa pilihan ini sangat tepat. Untungnya, mereka tidak menangkap Feng Hao sebagai kelinci percobaan sejak awal. Jika tidak, Feng Hao mungkin akan mengakar di suatu negara dan memusnahkan beberapa klan budidaya kuno dengan mudah. Kali ini, demi perdamaian dan persahabatan, pemerintah Tiongkok tetap memilih Zhao yang untuk pergi ke Gunung Salju Naga Giok untuk bertemu dengan Master Sekte Feng Hao. Feng Hao sekarang memiliki Gunung Salju Naga Giok, tempat budidaya suci. Dengan mantan murid klan budidaya kuno mempertahankan pengoperasian normal tempat latihan, itu bisa dikatakan sebagai salah satu tempat pelatihan paling populer di Tiongkok. Selain itu, Gunung Hua, Gunung Tai, Kunlun, dan tempat suci terkenal lainnya kini ditempati oleh klan budidaya kuno yang kuat atau iblis besar. Setan-setan besar yang dapat menempati tempat budidaya suci secara alami memperoleh lima roh elemen dari pohon setan dao ekstrim dan sejajar dengan pembudidaya manusia yang kuat. Sebagai penguasa Gunung Salju Naga Giok, Feng Hao menyerahkan semua urusan dan fokus berkultivasi dengan bola kecil di puncak Gunung Salju. Dia memahami hukum bumi dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan budidayanya. Kaisar Angin, orang sekuler telah datang ke Tanah Suci. Dia bilang dia adalah teman lamamu dan ingin menemuimu. Sesosok diam-diam muncul di Gunung Salju. Itu adalah salah satu ahli api ilahi yang setia kepada Feng Hao. Ekspresinya sangat penuh hormat dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah menerima banyak manfaat setelah berjanji setia kepada Feng Hao. Feng Hao menyebarkan telekinesis ilahi dan melihat Zhao yang di kaki Gunung Salju. Bibirnya sedikit melengkung. Bawa dia ke Blumun Fali. Ya, ahli api ilahi membungkuk dan mundur. Sosoknya berubah menjadi bola api dan menghilang dari puncak Gunung Salju. Tidak bisakah anak ini mengirim pesan dan menelponmu? Mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Bola kecil yang telah keluar dari kondisi budidayanya menatap Feng Hao dengan curiga. Kemungkinan besar pemerintah Tiongkok ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Feng Hao berdiri dan maju selangkah. Sosoknya menghilang dari puncak Gunung Bersalju. Sesaat kemudian, dia tiba di lembah bulan biru di kaki Gunung Salju Naga Giok. Di bawah upaya yang berani dan tegas dari pusat kekuatan Divine Flame Rache, pavilion, teras, dan pavilion dibangun di sini, membuatnya tampak seperti surga di bumi. Tidak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik Divine Flame Rache membawa Zhao Yang ke sebuah pavilion di Blue Moon Valley. Feng Hao sudah menyiapkan teh. Tehnya adalah teh harum alami yang mengandung spirit ki. Jika orang biasa meminumnya seteguk, segala macam penyakit akan sembuh. Jika seorang kultifator meminumnya seteguk, sumsumnya akan dibersihkan dan tulangnya akan dibersihkan. Ketika Zhao Yang melihat Feng Hao lagi, dia menemukan bahwa hanya dalam beberapa hari, Feng Hao tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia sedikit seperti ahli dunia lain. duduk. Feng Hao tersenyum. Dia sangat sopan kepada Zhao Yang, yang jelas-jelas tidak memiliki kultifasi tetapi dapat dianggap sebagai teman. Zhao Yang sedikit pendiam. Setelah duduk dengan hati-hati, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sejak dia mengetahui bahwa Feng Hao telah dengan paksa memusnahkan keluarga duanmu, mencabut putra suci ras ilahi di belakang keluarga duanmu, menduduki gunung saljunaga giok sebagai tempat latihan, dan menyebut dirinya kaisar angin, dia tahu bahwa itu akan terjadi. Sulit untuk melihat Feng Hao seperti dulu. Apa yang kamu tunggu? Minumlah teh. Feng Hao memelototi Zhao Yang. Ya. Tubuh Zhao Yang bergetar. Dia tanpa sadar mengambil teh harum itu dan meminumnya dalam satu tegukan. Ketika teh harum memasuki tenggorokannya, Zhao Yang segera merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya, sedemikian rupa hingga dia mengeluarkan erangan yang nyaman. Teh ini. Zhao Yang berkata dengan suara gemetar. Dia memandang Feng Hao dengan bingung. Dia adalah murid sekte seni bela diri kuno yang mengolaki gong dan dapat dianggap setengah seorang kultifator. Tentu saja, dia tahu betapa menakjubkannya teh ini. Dia yakin setelah meminum secangkir teh tadi, dia pasti akan terlahir kembali. Jika kamu menyukainya, bawalah kembali. Kamu telah bekerja keras selama periode ini. Feng Hao mudah didekati seperti biasanya. Dia seperti kakak laki-laki di sebelah, meskipun dia masih terlihat 10 tahun lebih tua dari Feng Hao. Meneguk. Tenggorokan Zhao Yang bergerak adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Saat ini, peluang ada di mana-mana di Tiongkok. Banyak keluarga seni bela diri kuno di masa lalu juga memasuki jalur kultifasi melalui seni bela diri dan menjadi murid elit di tempat pelatihan tersebut. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak iri. Namun, sebagai seorang prajurit, misinya selalu menjadi prioritas utama. Dia harus setia kepada partai dan rakyat. Negara telah menempatkannya di sisi Feng Hao untuk bertanggung jawab atas komunikasi dan menyampaikan pendapat. Ini adalah misi dan kehormatannya. Ini terlalu berharga, Zhao Yang menggelengkan kepalanya. Karena Feng Hao memintanya untuk membawanya, dia tidak bisa bersikap tebal dan menerimanya. Feng Hao memandang Zhao Yang sambil tersenyum dan berkata, Katakan padaku, karena kamu datang ke sini secara pribadi, apakah ada misi baru untukmu? Zhao Yang menganggup dan berkata, Sekarang terjadi perubahan yang menggemparkan di Tiongkok, banyak hal yang berada di luar kendali. Para penggarap klan kuno dan iblis-iblis besar di wilayah kita telah menduduki Pegunungan Roh. Kami berharap Kaisar Angin dapat menyediakan kebutuhan kita dengan bantuan. Bantuan apa? Feng Hao bertanya dengan lembut. Kekuatan negara sudah cukup kuat. Meskipun mustahil bagi siapapun untuk melawan klan budidaya kuno, mesin kuat negara itu dapat dengan mudah meratakan gunung manapun. Jelas sekali, ada permohonan pribadi kepada pemerintah Tiongkok untuk mencari bantuan. Menggunakan mayat iblis besar atau pembudidaya asing untuk mengembangkan pengobatan gen. Pemerintah Tiongkok juga diam-diam memiliki pembudidaya dan organisasi mutan, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan kuno. Zhao Yang berkata dengan serius, saat ini, banyak hewan di pegunungan dan hutan yang dalam telah menjadi iblis. Pemerintah Huaxia membutuhkan kekuatan untuk melindungi rakyatnya. Bagi iblis yang telah menjadi iblis ini, senjata api tidak lagi berguna. Dan itu bahkan lebih tidak cocok lagi. Menggunakan senjata pemusnah masal. Jadi, meningkatkan kemampuan tempur individu prajurit adalah hal yang paling penting. Feng Hao mendengarkan dengan cermat dan secara kasar memahami tujuan perjalanan Zhao Yang ini. Dia sangat jelas tentang perubahan yang terjadi di Tiongkok. Saat ini, kekuatan militer Tiongkok memang sangat terkendali. Ini karena para Great Demon dan penggarap jahat yang dulunya takut dengan senjata api telah berubah. Selama itu bukan senjata penghancur masal, mereka tidak takut sama sekali. Namun, untuk menghadapi iblis-iblis besar dan penggarap jahat ini, klan budidaya kuno dan aliansi penggarapan secara alami akan menangani mereka. Mengapa pemerintah harus khawatir? Bagaimanapun, bayangan dari berbagai klan budidaya kuno juga hadir pada para pemimpin tingkat tinggi Tiongkok. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka bisa langsung menghubungi klan budidaya kuno. Mengapa mereka harus meminta bantuannya? Bagaimanapun juga, klan budidaya kuno juga merupakan warga negara Tiongkok. Mereka tidak akan hanya duduk dan menonton. Tidak sulit bagimu untuk mendapatkan mayat iblis besar, Feng Hao berkata dengan lembut sambil menatap Zhao Yang dengan samar. Senyum. Zhao Yang sedikit mengerucutkan bibirnya dan terlihat sedikit kecewa. Negara secara alami tidak dapat mengancam Feng Hao, jadi mereka hanya bisa menurunkan pendiriannya dan meminta bantuan. Bagaimanapun, kekuatan Feng Hao berada di atas dunia dan tidak salah jika memanggilnya Dewa Bumi. 3290. Kemungkinan mendapatkan metode budidaya yang kuat dari Feng Hao adalah nol. Namun, komunikasi adalah sebuah keterampilan. Tidak mungkin mendapatkan metode kultivasi yang kuat, tetapi meminta bantuan Feng Hao bukanlah masalah. Zhao Yang menatap Feng Hao, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, apakah ada metode budidaya yang cocok untuk tentara. Feng Hao tersenyum. Dia tahu bahwa Zhao Yang tidak datang untuk memintanya membunuh iblis besar. Untuk hal seperti itu, dia hanya bisa memberinya lokasi. Namun, dia datang sendiri. Jelas sekali, segalanya tidak sesederhana itu. Dia memiliki metode kultivasi, tetapi semuanya kuat. Bahkan jika para penggarap tahap kesengsaraan dari bumi datang, mereka tidak akan bisa mengolahnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Kembalilah dan laporkan kepada atasan Anda. Jika Anda menghadapi masalah apapun, tentu saja akan ada seseorang yang menanganinya. Selain itu, tidak pernah ada budidaya metode yang dapat dicapai dengan cepat di dunia ini. Ada satu hal lagi yang tidak disebutkan Feng Hao. Metode kultivasi yang kuat dan seni bela diri adalah sumber segala kejahatan. Metode budidaya dunia tanpa batas tidak boleh disebarkan di bumi. Bahkan Xia Silan dan yang lainnya, yang tampak seperti istrinya, telah mengubah tubuh mereka menjadi tubuh spiritual yang cocok untuk berkultivasi, tetapi dia tidak pernah mengajari mereka metode kultivasi. Zhao Yang menunduk, sedikit kecewa. Feng Hao bukanlah penyelamat. Dia memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang Huaxia. Untuk kesan baik ini, dia bisa membantu. Namun, dia tidak bisa belajar dari sage untuk menerima murid dan menyebarkan idenya. Kembali, Feng Hao berdiri dan membelakangi Zhao Yang. Zhao Yang membungkuk dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi. Tunggu, Feng Hao tiba-tiba berkata. Mata Zhao Yang berbinar, napasnya menjadi berat, dan dia menantikannya. Bawakan teh kembali. Ini akan baik untukmu. Feng Hao melambaikan tangannya. Tentu saja, ada kultivator kuat dari ras api ilahi, yang muncul dan menghilang seperti hantu. Segera, kultivator kuat dari ras api ilahi ini, seperti seorang pelayan, memegang sebuah kota kecil yang halus dengan hormat. Ambillah. Jangan berpikir misinya gagal. Tidak masalah siapa yang datang. Feng Hao melambaikan tangannya. Zhao Yang sangat sabar terhadap orang biasa. Feng Hao benar-benar mengenalinya dan menganggapnya sebagai salah satu teman langkanya. Terima kasih. Zhao Yang dengan sungguh-sungguh menerima kotak berokat itu. Dia merasa itu sangat berat, dan dia cukup terharu. Sambil membungkuk lagi, Zhao Yang juga pergi dengan sangat bebas dan mudah. Sama seperti seorang prajurit. Kaisar Angin, dia hanyalah manusia fana di dunia sekuler. Dia adalah eksistensi yang bisa kamu abaikan hanya dengan sekali pandang. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Pakar dari Divine Flame Rache bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hao melirik orang ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa saya perlu menjelaskan tindakan saya kepada Anda. Pembangkit tenaga listrik ras api ilahi gemetar saat dia berlutut di tanah karena ketakutan. Butir-butir keringat mengalir di dahinya. Sekali ini saja, Feng Hao berkata dengan dingin. Ya, saya tahu kesalahan saya. Pakar Divine Flame Rache menghela nafas lega. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah telah menyentuh nafas kematian. Itu terlalu menakutkan, seolah-olah ada pisau di lehernya. Bahkan pemimpin suci ras api ilahi tidak memberinya perasaan mengerikan seperti itu. Saat matahari terbenam, seorang pria muda berjubah panjang datang ke jalan Kinling Utara di kota Anhuwaksia. Pada saat-saat khusus, terutama di tempat-tempat yang penuh sejarah, keamanannya sangat kuat. Makam Kaisarkin terletak di sini. Setelah bencana tersebut, makam Kaisarkin akan bersinar terang setiap malam. Itu adalah pertanda baik. Sepertinya harta rahasia yang luar biasa juga telah lahir. Oleh karena itu, para pejabat Huaksia bertindak sangat cepat. Tidak hanya para pejabat yang ditempatkan di sini, tetapi bahkan para pembudidaya dan mutan pun berpatroli di langit. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang masuk. Membosankan sekali. Bukankah itu hanya sebuah makam? Apakah perlu membuat keributan besar? Api Kilin sangat marah. Ia bersiap untuk menunjukkan kekuatannya di Mausolem ini dan melihat harta karun apa yang menariknya. Siapa sangka setelah menghabiskan banyak tenaga dan paksaan untuk berubah menjadi tubuh yang nyaman, yang menunggunya seperti jaring yang tak terhindarkan. Masuk secara terbuka. Kilin api tidak punya nyali. Ia datang ke sini secara diam-diam tanpa sepengetahuan Feng Hao. Jika Feng Hao mengetahuinya, ia akan kehilangan beberapa lapisan kulit. Apa yang harus saya lakukan? Apa aku hanya menunggu di sini? Kilin api berada dalam dilema. Harus dikatakan bahwa kilin api dalam penampilan Yan Qi, terutama dalam pakaian penjarah makam ini, terlalu mencolok. Kedua pembudidaya yang berpatroli memperhatikannya dan bergegas mendekat dengan ekspresi serius pada pedang terbang mereka. Siapa ini? Pergi sekarang. Salah satu petani berambut pendek berkata dengan dingin. Dia menatap fire kilin di bawah jubah hitam dengan hati-hati. Hei-hei gelombang. Api kilin tertawa sinis, suaranya dipenuhi aura dingin. Saat dua penggara pedang terbang sedang berjaga, kilin api melepas topi yang menutupi kepalanya dengan kecepatan kilat. Ia membuka mulutnya, menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Aku pergi sekarang, aku pergi sekarang. Fire kilin melihat ke belakang setiap tiga langkah dengan senyuman tersanjung di wajahnya dan berjalan kembali. Kedua pembudidaya memandang api kilin dengan bingung. Mereka saling memandang dan tertawa getir. Tawa fire kilin tadi benar-benar menyeramkan. Mereka mengira telah bertemu dengan seorang penjarah makam yang mendambakan makam Kin Si Huang, tetapi siapa yang tahu bahwa itu adalah orang yang sangat malang. Nasib buruk. Berpatroli di makam, apalagi di malam hari, sungguh membawa sial. Jika mereka bukan kultifator yang berkultifasi melawan langit, mereka mungkin khawatir, sesuatu, akan keluar dari kubur di tengah malam. Namun, mereka benar-benar berharap sesuatu akan keluar dari makam Kin Si Huang. Ini karena apapun yang bisa merangkak keluar dari tanah adalah harta surgawi atau harta duniawi. Kedua kultifator itu terus berpatroli dengan pedang terbang mereka ketika mereka tiba-tiba mendengar suara familiar di belakang mereka. Mereka melihat ke bawah, siapa lagi kalau bukan pria berjubah hitam dengan wajah menyedihkan itu. Yang mulia dewa, bolehkah saya bertanya di mana pintu masuk makam itu? Tadi, sepertinya aku lupa bertanya pada kalian berdua, he he. Senyum polos muncul di wajah fire kilin. Ibaratnya seorang burutani sederhana yang baru saja memasuki kota besar dan dengan sopan dan penuh hormat menanyakan arah. Kedua pembudidaya memandang api kilin dan saling memandang. Mereka berpikir dalam hati, apakah ini idiot? Apa tujuan patroli mereka? Itu untuk mencegah orang mendekati makam Kin Si Huang. Namun, ada orang malang yang bertanya kepada mereka, di mana pintu masuk makam Kin Si Huang? Kenapa kamu menanyakan hal ini? Mungkinkah Anda ingin merampok makam itu? Kultifator pedang terbang tiba-tiba bertanya seolah-olah dia sedang mengalami kejang otak. Mata api kilin berbinar dan berkata dengan nada serius, saya melihat makam itu bersinar terang. Pasti ada harta karun yang lahir. Sayangnya, saya sangat berpengetahuan tentang perampokan makam. Petui, arkeologi. Apa hubungannya ini dengan kita? Kultifator berkata dengan suara yang dalam. Mereka yakin orang malang ini datang dengan niat merampok makam. Lihat, harta karun telah lahir. Api kilin tiba-tiba menunjuk ke belakang kedua pembudidaya. Cahaya penuh harapan muncul di matanya, dan sepertinya dia mengeluarkan air liur. Kedua pembudidaya itu gemetar. Memang benar, harta spiritual telah lahir. Namun, ketika mereka tiba-tiba berbalik, mereka melihat bahwa tempat itu kosong. Harta apa yang telah lahir? Omong kosong. Oh tidak. Tiba-tiba, mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu. Dalam sekejap, tubuh mereka gemetar dan berkeringat dingin. Ketika mereka menoleh lagi, mereka melihat sepasang mata yang memuntahkan api, menatap mereka dengan dingin. Ah! Terima kasih telah menonton!